Gue ngeklaim Pang itu semua dari sini Apakah ideologi Pang masih relevan dalam kehidupan Hari ini, teman-teman marginal Dekat di framing Atau kayak salaman, atau foto dekat Petinggi-pertinggi militer, saya pengen denger langsung Dari Mike dan Bob Gimana sih kalian melihat itu Semangat Pang itu semangat kemudian bagaimana dia berkaca pada dirinya Ketika dia ingin dihargai, dia akan menghargai Orang lain, ketika dia tidak suka Ditindas, dia tidak akan pernah jadi penindas Ketika dia kemudian ingin dihargai sebagai manusia Dia akan memanusia-manusia yang lain, no class, no border Kenapa kita harus beda-bedain Pang harus begini, pang begitu, lu aja sama keluarga lu yang gue Sehingga gue harus ditempat dengan kehidupan Dengan persen kejalanan gue Yang jauh dari musik, justru musik gue Kehidupan itu sendiri, sudah menjadi bagian Yang kemudian itu gue terpotret Sama kehidupan gue, bagaimana gue Gue harus Dibully di SD Karena gue Orang miskin, gak bisa bayaran Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop Kali ini saya telah bersama teman-teman dari Marginal Halo Terima kasih, kami diterima dengan baik Di komunitas Taring Babi Di teras rumah teman-teman Taring Babi dan Marginal Jadi, kalau ada suara-suara Sekitaran ini Inilah ambience bagian dari kehidupan Marginal Di daerah Jaga Karsa Tentu teman-teman udah tau ya alasan Kami mengarsipkan perjalanan Marginal Selama lebih dari 25 tahun Marginal tetap konsisten Berada di jalur musik punk Bukan hanya di musiknya saja Tapi di kehidupannya Jadi, menghidupi apa itu punk Nah, untuk saya gak berani banyak ngomong Tentang punk di depan teman-teman ini Langsung aja kita ngobrol-ngobrol Oke, Bob, Mike Dalam berbagai interview atau artikel-artikel Gue jarang mendapatkan cerita tentang Masa lalu kalian Yang akhirnya memilih punk sebagai jalan hidup Nah, ini kita kembali ke belakang Ke masa lalu kalian Sebenernya apa sih yang membuat kalian akhirnya Oke, ini mungkin ideologi Atau jalan pikir yang gue pilih gitu Mungkin dari Bob dulu deh Gimana ya, Bob? Masa lalu memperkuat masa depan Iya, kalau bicara punk Apa ya? Dari awal Gue tuh dengerin musiknya Tapi untuk Punya rambut Mohak, tato, piercing Amit-amit deh Sempat-sempet mengucapnya gitu Karena Gue juga korban gitu Korban satu sistem Kalau ngeliat orang yang Menyimpang itu Berbeda lah ya Berbeda Itu kayaknya Aib Gak punya masa depan nanti Gak celah gitu Tapi ternyata Setelah ketemu teman-teman Ternyata Ngomongin punk Bukan musik aja gitu Artinya Disitu banyak pembelajaran Banyak Banyak ilmu Banyak pengetahuan Dan gak cuma sekedar Genjreng-genjreng aja Itu di tahun berapa tuh Itu ketemu 96-97 lagi Dan itu Awalnya Akhirnya ketemu juga nih Orang-orang yang gue benci dulu Nampilan ya Secara fisik gitu Tapi Ternyata alam semesta Bicara lain Gue suruh Nyemplong Gakane Biar tau tuh Umur lo waktu itu Lulus sekolah Lulus apa ya SMP, SMA Lulus SMA Lulus SMA Tapi lo belum ada Tato atau Gak ada Tapi udah Udah mendapatkan Refensi Oh kalau musik Tau denger-tenger Itu dari SMP atau SMA SMP Dari SMP Dari SMP Tapi belum Se ekstrim pilihan lo Maksudnya belum Sampai piercing Sampai gitu ya Belum Pas ketemu temen Juga Terproses Gak langsung Kan Harus sadar ya Suatu pilihan Kenapa Tato Kenapa Ada dunia ini Harus sadar Kalau Mike sendiri Ya kalau gue Sebenernya orang yang Sangat jauh dari Sipitas Yang Gue gandrumi hari ini ya Artinya Yang dekat dengan Berkreasi Berkesenian Bermusik Justru jauh Masa-masa kecil gue Masa-masa yang Dimana Gue hidup Kalau gue artikan sekarang Itu justru Gue anggap Tempat Brong Brong Ngepang banget Kalau gue bisa Imajinasikan Bengayal Udah Pro clean banget Dimana Gue tinggal Di asrama Yang dimana Bawa tempat Prajurit Tentara Bokap gue Tolong Yang dimana Di era-era itu Ya Enggak 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 Ya Yang dibilang Ya Sulit Gitu ya Artinya sangat sulit Situasinya Tapi ya Pada saat itu Sebagai anak kan Ya Enggak Enggak begitu Mendramakan Tentang kesulitan Yang gue alami Ya apalagi banyak Gue yakin Banyak sekali juga Orang-orang disana Ya hanya menjalani Dan apa bagaimana Harus tetap Tahan hidup aja Sebagai Anak Prajurit Entara Bawahan Ya Pastinya Sangat sulit Ditinggal orang dua Kemudian harus Juga Bersama keluarga Yang serba kekurangan Sehingga Gue harus ditempat Dengan kehidupan Dengan persenjalanan gue Yang jauh dari musik Justru musik gue Kehidupan itu sendiri Sebenarnya Sudah Sudah menjadi bagian Yang kemudian Itu gue terpotret Sama kehidupan gue Bagaimana gue Gue harus Dibully Di SD Karena gue Orang miskin Gak bisa bayaran Misalnya Karena bokap kemudian Di Timur-Timur Seperti itu ya Dinas selalu keluar Lo Bintan Kemudian Timur-Timur Terus Ya gue berkeluarga Itu harus bisa Bertahan hidup Ya menyambung hidup Dengan kekuatan Apa adanya Yang ada di dalam Dan gue juga Sepulang Sebelum berangkat Sekolah gue harus Bantu Emak Dagang Keliling kampung Jual di gorengan Seperti itu ya Terus Sepulang sekolah Gue harus pergi ke pasar Sendiri Itu inisiatif gue Untuk mencari Kuang saku tambahan Ya Buat Gue Gue nabung Gue pergi ke pasar Minggu Yang dimana gue jual kantong plastik Di sana Sangat masih sangat halus banget Di posisi gue Nah artinya Gue tuh jauh banget Dari yang namanya Revensi Sampai Bisa dikatakan Sampai SMP Sampai gue masuk Taluna pelayaran Yang juga akhirnya juga Jauh dari musik Sampai kemudian Ya gue tau musik Di saat Gue harus ambil gitar Dan gue harus nyamen Untuk menyambung hidup gue Dan semenjak itu Kemudian gue kenal lagu-lagu Gue kenal namanya Oh iya Kayaknya Lagu ini asik nih Kalau buat digunting nih Buat guntingan Di kontek Ini guntingan Wah bagus nih lagunya Alvin Maraholo Wah bagus nih lagunya Niki Asriya Oh bagus nih lagunya Amat Albar Oh bagus nih lagunya Iwan Fales Berarti kalau bisa disimpulkan Dari cerita Mike Mike sendiri Berbenturan dengan Punk itu Bukan dari ideologinya dulu ya Tapi dari kehidupan Secara Secara langsung gitu Iya Iya dan Dan itu yang kemudian juga Kuat Untuk mempengaruhi Apapun yang masuk ke diri gue Artinya itu harus Gue ukur Dengan Pengalaman Yang gue rasakan Secara pribadi gitu Seperti itu Jadi emang Pada akhirnya ya Ketika gue Juga akhirnya Sangat tertarik Dengan Dengan Punk Di saat kemudian Dia juga membicarakan Soal Soal keadilan Soal bagaimana Persamaan hat Seperti itu loh Tentang bagaimana Buasnya Para politikus Yang mengambil hak-hak Rakyat Seperti itu loh Dan disitu loh Mulai Kayaknya Ini gue banget deh Gitu loh Kayaknya gitu loh Nah disitu lah gue mulai Mulai Mengenal tentang Suara Punk Yang memang Cenderung Pada akhirnya gue melihat Ya Ngomongin tentang Tentang realitas Yang kemudian realitas itu menjadi Spiritualnya Spiritnya Ada pangit sendiri Oke Luar biasa banget ya Nah Ngomongin juga Soal marginal gitu Gak bisa dilepasin dari Gerakan reformasi 98 gitu Nah Ini yang pengen Saya tanyakan Saya sendiri Tumbuh di Generasi setelah itu gitu Mungkin pada saat itu Saya masih TK Nah Gimana ceritanya Kalian akhirnya bisa Tumbuh bersamaan Dengan Generasi reformasi itu Dan menjadi bagian Di dalam Keruntuhan Orde baru juga Semangat spirit kalian Baik secara musikal Ataupun ideologi Yang pastinya kan Kita gak memilih Kita ada di jaman Mana Dan jaman itu Sedang bicara Soal apa Dan kebetulan Kemudian ya Ya Di jaman Saat itu Itu Ada Ya Resesi Ya Untang krisis ekonomi Krisis kepercayaan Politik Dan segala hal Dan Dan Ya Mau gak mau Kita juga Akhirnya menjadi bagian Dari Dari Apa Situasi yang ada Saat itu Dan Entah bagaimana Memang ini juga Berangkat dari pengalaman Kita ya Terutama Mike Ya dalam hal disini juga ya Bagaimana Membangun komunikasi Yang sebenarnya komunikasi Itu juga Tak lain adalah Untuk kebutuhan pribadi Mike misalnya Ngamen misalnya Ngamen kan gak mungkin Saya ngamen Ya semau Tapi kan juga harus ada Ada metode komunikasi Dengan Dengan audiens Dengan sewa Dengan sewa Di dalam Mereka tuh Bisa dibaca Dari matanya Dari 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 tubuhnya Mereka tuh suka lagu Apa sih Ya apa sih Mereka mau Nah disitu komunikasi Dan Dari situlah semangat Memuncul ketika Menjadi mau bagian Dari sebuah era perubahan Saat itu Bahwa Apa lagi Ya ditambah lagi Aku tinggal di asrama Yang kemudian ngeliat Bapak-bapak kita Lari-lari pagi Dengan musik Segala hal Yang itu Berkilo-kilo Lari Tapi kemudian Tidak ada lelahnya Tidak ada Apa Artinya tetap semangat Ini karena memang Ada musik disitu Yang kuat Mempengaruhi Gitu lah Nah disitulah kemudian Apa Kita menemukan Gagasan untuk Menggunakan musik Ya untuk kemudian Menjadi bagian dari Sebuah era situasi Yang saat itu Untuk melakukan perubahan Terutama adalah Untuk menguatkan Ya untuk menjaga Militansi Menguatkan daripada Semangat teman-teman Yang demonstrasi Saat mahasiswa Dan rakyat yang turun Ke jalan Ya Untuk membuat perubahan Nah kita hadir Dengan musik kita Kita hadir Dengan Dengan kebutuhannya Untuk juga Yang menyebar Semangat perubahan tadi Ya dengan kita Bikin karya Ya bikin album Saat itu Segala hal Dan Manggung dimana-mana Ya akhirnya ini menjadi Senjata kita Ya Yang kita temukan Secara Organik Sebenarnya Ya musik Untuk Untuk Mengawal perubahan Itu sendiri Mungkin dari Bob Bisa recall Mengenang lagi Momen-momen itu Mungkin ketika Ada cerita yang menarik Atau bagaimana kalian Kita tuh sering Kalo nonton Film perang tuh Kan ada tuh yang Dump 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 Ya kan Nah akhirnya kita begitu tuh Dulu di atas kontainer Ada alat musik Belakangnya demonstran Ribuan tuh Kayak kita main sih tuh Itu makanya untuk Tetap semangat Menjaga semangat Dan Kita bikin Album itu Pake bahasa Indonesia Saat itu Banyak Indie label Apa band-band ini Menggunakan bahasa Inggris Karena kalo bahasa Indonesia Kayaknya gimana Tapi itu tetep ini Sebagai media komunikasi Jadi tuh Situasi di jalan apa tuh Waktu itu Masih di Ya dimana Di Salemba Dimana-mana Dulu jalan dari Lenteng Agung Dari Lenteng Agung Sampai DPR Ya temen-temen Mulai itu dari UI Kemudian ke UP ISTN Ketemu Isit Kemudian terus Ke UNAS Sajak Terus Lopancoran Terus Jalan kuat Jalan kaki Tapi karena tadi Ada Mars Ada Senandung Ada Sorak-sorai Itu yang tetap menjaga Ruang Kesadaran saat itu Yang Itu yang kita tangkap Penting sekali Tengah hal itu Untuk kemudian juga Kita mengambil bagian Untuk mengisi ruang-ruang tersebut Untuk agar kemudian bisa menjaga Kesadaran dan militansi Temen-temen Di jalanan Oke Mike Marginal sendiri Sudah Seperempat abad gitu ya 25 tahun Kalau dihitung dari 96-97 lah Nah Dalam menjaga Nilai-nilai Atau ideologi Selama itu Sebagai sebuah grup band Itu gak mudah Tentulah Gimana perjuangan kalian Segala macem Nah Apa yang akhirnya membuat Kalian ini Tetap bertahan Selama 25 tahun Dan konsisten dengan Ideologi kalian Ya kalau untuk gue pribadi ya Memang Ya begini gue apa adanya Artinya Ya Dalam artian Ya Tidak Tidak memiliki ambisi Apapun Selain kemudian ya Mengakui Tentang Segala apapun Keberadaan yang ada Dalam kehidupan gue Yang bisa dikatakan Dalam konteks Semangat hidupnya Ya gue Ya Ya Gue orang kalah Gila ya Gue orang kalah Kalah dalam artian Secara Seterata ekonomi Seterata keadaan Gila ya Ya Kalah Artinya ya Gue menerima sebagai orang kalah Yang kemudian bersuara Gila ya Yang kemudian terus Melanjutkan Tentang Tentang Kehidupan yang ada ini Menjalankan kehidupan yang ada ini Ya sekitar Menjalankan apa yang semestinya Dijalankan saja Ya karena kita semua bakalan kalah juga kan ya Jadi buat apa untuk Untuk memanipulasi mereka Sebagai pemenang Terima dulu aja kita kalah Ya semoga dengan hal itu Kepasaran tadi Akhirnya itu yang membentuk kita Ada di jalan ini Ya Dan kemudian banyak Dipertemukan Hal-hal yang kemudian Penuh dengan kemanfaatan Yang salah satunya kemanfaatan tadi adalah Guna menguatkan tentang Tujuan dan pilihan kita Untuk ada di jalan ini Salah satunya seperti itu Dan gue Dan sampai akhirnya Gue sangat Sangat terima kasih Contoh misalnya gue ada Gue lahirkan oleh orang tua gue Yang miskin Yang percet rendahan Ya Justru gue terima kasih banget tuh Bayangkan ketika gue lahir Jadi orang kaya Ya mungkin gue tidak akan pernah Berbenturan dengan kehidupan Yang kaya seperti ini Ya Tapi karena gue miskin Makanya Wah gak salah tuh Storyboard yang memang diturunkan oleh gue Yang sama pencipta ini Sampai hari ini Dan itulah sebuah perjalanan Yang memang menguatkan gue Sampai hari ini Untuk apa Dan kenapa Kita tetap bertahan Dan ada disini Kalau dari ayah Dari Mike sendiri Sempat tau gak Kalau anaknya punya band Yang dulu Namanya anti-militer gitu Anti-abri gitu Anti-anak Bu Romai Rama Iya Buah gedak tuh Bu Romai Rama tuh Saya gue bacok Lalu jangan menangdut Ayahnya Kementeran apa Mike? Wah jelas Ini satu petaka Petaka yang Dia juga sebagai manusia biasa Yang tidak punya Ambisi Berlebihan Hanya sekedar bagaimana Menjalani tanggung jawabnya Sebagai manusia Sebagai perannya saat itu Artinya ya Gak terlalu memikirkan tentang Bagaimana keberadaan anak itu Hujur aja Asal lu gak Asal lu gak nyuri Asal lu gak ganggu orang lain Lu gak ngerampas Saka orang lain Tapi tau Maksudnya Sang ayah tau Mike punya ideologi yang Sangat berseberangan gitu Ya tau Karena itu Tahunya sih Pada saat kita diskusi Soal Tato Oke Dimulai dari situ Dan dia Sangat mempertanyakan Meminta pertanggung jawab Alasan mengapa Mike bertatu Oke Dan disitulah kita Kelas Karena sebenarnya Gak pernah jarang ketemu Mike gitu Sama beliau Ya Karena ditinggal tugas Kemudian juga dia Harus menjalani Si pitas kehidupannya Yang Yang juga Keras Yang sampai akhirnya Kita ketemu Di era-era pada saat Masiswa ya Saat itu ya Ya dan Kemudian Dan Dipertemukan Wasilannya dengan Tato Kenapa lu pecatu Kayak militer dia kan Kenapa lu pecatu Ya kenapa enggak Gue mikir kan Gue demuak Dengan 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 apa yang Kemudian Saat itu ya Namanya generasi Lagi amuk-amuk Perasaan emosi Berkembang Gue bakal domerin Gue bakal Gue bakal Dimarahi nih Gue bakal Dimarahi nih Ketawan Udah Udah gue cak Kenapa Tato Langsung Saya jawab Kenapa tidak Manusia yang selama ini Mengejar Kesempurnaan Sebagai malu sempurna Dan ini salah-salah satu saya Untuk menjadi sempurna Dengan Tato Wah dilempar loh Pake idang Gue pake Aduh Aduh Wah disitu Mulai Apa Crush lagi Gitu Tentang emosi Perasaan yang terbangun Saat itu dengan orang tua Ya sampai akhirnya Oke kita sepakat Orang tua juga Bokak udah mengakui Bahwa anak ini Udah punya Jalan hidupnya sendiri Tapi tetap diminta Pertanggung jawaban Yang benar Akhirnya kita duduk Yang benar Dengan cara yang benar Akhirnya Akhirnya dengan cara yang benar Ditemukan Kita ngobrol Nah disitu lah Bokak akhirnya Ternyata dia sudah Sudah lebih dulu Ngepang Bahasanya Walaupun Makanya jangan Jangan pernah kita meremehkan Ternyata dia lebih dulu Ngepang Dia minta pertanggung jawaban Mengapa kamu bertanggung jawab Akhirnya yang benar Ngomongnya Akhirnya dijelasin Tentang Berangkat dari proses pengalaman Pengambilan keputusan saya Akhirnya dia menangkap Oke anak gue sudah dewasa Anak gue laki-laki Dia sudah Bertanggung jawab Ya Dengan dirinya sendiri So Akhirnya Dia sangat Sangat Apresi itu Dengan apa yang kemudian Yang kita lakukan saat itu Dan dia mendukung Ya udah Dan sampai disitu Dia tahu tentang Punk Tentang aktivitas kita Dan bahkan Dia berkunjung Dan seneng banget Main disini Dan dia mengklaim Gue Ngobrol-ngobrol Ngobrol Dan bahkan Dia mengklaim Bahwa gue Lebih dulu Punk Daripada kalian Dan akhirnya Bokap Gue yang bokap Mereka Ketemu 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 Satu keluarga Kita berkemen Yang tadinya kita Bukan siapa-siapa Kemudian kita saling kenal Kemudian juga Melibatkan keluarga Dan orang tua saling kenal Dan ya Ya syukurnya Ya Kita bersyukur Kita Dapat Orang-orang Baik Orang tua Baik juga Orang tua Baik juga Ya Dan itu sebagai Yang kita bisa Anggap sebagai guru Spiritual kita Sampai kita bisa Jejak sampai hari ini Oke Nah kalau dari Bob sendiri Gimana sih Lo melihat Marginal Menjaga 25 tahun Ya kalau Biasaan Teman-teman disini kan Semangatnya Semangat Keterbukaan aja Keterbukaan Ada masalah Saling terbuka Dan Tadi yang Mike bilang Kita gak pernah ada Apa Ya lakon kita Begini Lakonin aja Gak ada Harus begini Harus Waduh Biasanya ada target-target Wah the band Wah kita nanti Turun ke Jepang Nih Turun kemana nih Wah Kita sih enggak Ya jalan aja Ya berkarya Merespon Di hidupan Jadi Ya Secara organik aja gitu ya Maksudnya gak ada yang dibuat-buat Oke Natural aja ya gitu Natural apa ya Terjadi Begitu gitu ya Iya Ada masalah juga Oke Terima kasih Udah dikasih masalah Artinya yang suruh mikir Ya pada akhirnya kita memang Ya tadi Kita mengakui kita orang kalah Kalah dalam artian Ya Ya kita gak 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 perlu Nekou-neko nih Gak perlu Apa artinya Ambisius Menggubu-gubu Atas segala satunya Kita Kita terima aja Apa yang ada dalam seliling kita Yang bagaimana memaksimalkan Minimal yang ada Ya lho Dan bagaimana juga Ya berjuang untuk Untuk Apapun yang itu Menjadi kebutuhan Atas itu harapan Yang memang itu Mau kita perjuangkan Itu saja Nah artinya ya Apapun yang kita Yang ketemu Sama kita Apapun yang ada dalam Ruang kehidupan Yang kita gandrungi Ya itu bener-bener Kita respon Kita tangkap Nah Nah Mike Sebagai mana ideologi-ideologi Lain yang ada di Muka bumi ini Tentu Berhadapan dengan Zaman gitu Ada yang tergulung Zaman Ada yang beradaptasi Dan Banyak sekali gitu Banyak juga ideologi-ideologi Yang udah mati gitu Karena zaman Nah Yang ingin saya tanyakan Dengan Yang ingin saya tanyakan Apakah ideologi Punk Masih relevan Dalam kehidupan hari ini Ideologi Punk Yang mana dulu Nah kalau Punknya Punk Apa yang copy paste Yang cuma kemudian Mendewakan orang-orang barat Ya lo gak bakal Gak bakal mampu Lo pertahankan Sampai Sampai Darah pengapisan Ya artinya Bahwa Orang-orang demikian Itu kan orang-orang Yang memang Sebenarnya kan Belum melakukan apa-apa Selain kemudian Hanya Hanya Menjadi Followers Ya lo ya Yang hanya mau Menjadi apa yang orang Yang dianggap Itu adalah Apa Baik buat dirinya Tapi kalau bagi Mike Ketika bicara tentang Segala halnya Ada referensi Ya lo ya Dan Segala halnya Ada referensi Dan kemudian Segala Apapun Masalahnya Yang harus diselesaikan Lo disini Ya lo Artinya adalah Dalam artian Apapun itu ideologinya Ya lo ya Bagi Mike Itu hanya sekitar Referensi Apapun ideologi Kan sebuah ide Ya Yang kemudian itu Dikukuhkan Ya dari satu Pemikiran subjektif Ya Pandangan Seseorang Ya lo ya Ya Kan bagi Mike Kan itu Dan Aku juga lah Seseorang yang memang Juga tidak berubah Tidak berbeda Dengan seseorang yang Katanya bisa membuat Ideologi itu Ya lo Artinya Apa alasan Gue harus ikut ideologi Dia Ketika aku punya Diriku sendiri Ya lo Makanya dalam Pang itu sebenarnya Yang tidak ada Ideologi Pang Ya lo Yang ada Pang itu ya Hanya Hanya memperkenalkan Untuk menjadi dirinya sendiri Jadilah dirimu sendiri Nah kalau pada akhirnya Bawa bicara tentang Ideologi Pang jadi diri sendiri Maka setiap orang Lo punya ideologi Nah pertanyaannya Apakah relevan Pang kemudian Sampai hari ini Di jaman ini Ya sangat relevan Sampai kapanpun Kiamar Itu kan ada orang-orang Yang membawa dirinya Menjadi dirinya sendiri Dan itu lah Pang Nah itu Pang Artinya Ya gak perlu Dikait-kaitkan Dengan hal-hal Yang kita sendiri Tidak mengetahui Dan tidak sampai Ke wilayah itu Maka ini Gue jadi Pang Tidak Tidak Kemudian Harus Daftar Jadi anggota Atau Di bawah Sumpah Harus taat Harus sesuai Dengan ideologi Ini Gak ada Tapi gue Ya artinya Gue bicara Pang Karena Bicara tentang Spiritual Adalah bagaimana Bahwa Yang Yang dia Yang dia Respon Ya adalah Satu kenyataan Tadi Realitas Atau kenyataan Itu yang kemudian Mendorong Nilai-nilai Spiritualnya Dan nilai-nilai Spiritualnya Kemudian itu Akan dituangkan Dalam nilai-nilai Realitas Kehidupan Itu Itu bagi gue Sesederhana itu Yang pasti sih Ideologi Apapun Yang masuk Ini kan dari Luar banyak Artinya kita Juga harus Bisa mencerna Gak bisa Kita telan Mentah-mentah Kenapa juga Manusia diciptakan Dikasih akal pikiran Artinya Gak bisa Dia bilang Pang Kita ikutin Yang ada di Eropa Di luar sana Gak bisa Tapi kita Kita Apa Filter Apa sih Yang Bisa Kita adaptasi Lagi Dengan Personal Lokal Lokal Artinya bahwa Apapun yang kita Adopsi Itu juga harus Kita Diperlukan Media berikutnya Atau ruang Berikutnya Lab berikutnya Itu adaptasi Dengan kemudian Terjadi Akulturisasi Dengan apa yang Menjadi karakter Tradisi Hal-hal Wajaran Yang ada Di Nusantara Atau di tempat Kita Tempat Masalah Dimana kita Ditempatkan Itu sendiri Dan bagi gue Kita Pang itu Malah justru Mengajarkan kita Untuk berdialektis Bagi gue Pang itu Menyimpang Pang itu Ampang Pang itu Sesuatu yang besar Sesuatu yang lebih Maka juga Harus disesuaikan Dengan Bagaimana Kita mengenal Diri kita Yang memang Sebagai manusia Yang memang Dititipkan Kelebihan Banyak Bagaimana Itu kemudian Disyukuri Dimaksimalkan Keminimalan Yang kita punya Saat itu Kita punya Untuk menjadi maksimal Itu aja Ini ada Satu pertanyaan Saya Lihat di internet Ada salah satu Polemik Foto yang 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 diambil Saya gak tau oleh siapa Tapi itu tersebar Di sosial media Ketika Teman-teman marginal Dekat Di framing Atau kayak Salaman Atau foto dekat Pertinggi-pertinggi militer Di Indonesia Nah disitu Narasinya jadi macem-macem Netizen lah Biasa ada yang bilang Kok Pang begini Kok Pang foto Sama tentara Blah-blah Nah ini Saya pengen denger langsung Dari Mike dan Bob Sebenarnya Gimana sih Kalian melihat itu Ya pertama Ya makanya Kita tuh Mesti cerdas Jangan Lebih cepat Bertindak Daripada berpikir Terkadang Ketika memang Ada kesempatan Kita berpikir Mari kita berpikir Ya artinya Berpikir dengan Segala kebutuhannya Untuk melihat persoalan Tadi Dengan berbagai perspektif Lo salaman Hal yang Hal yang biasa Dalam budaya Dalam satu Konteks Realitas Kenyataan Yang ada di Nusantara Apalagi lebaran Bersalaman Siapa saja Lo gak peduli Bentar Lo gak siapa Lo salaman aja Di masa lain Oke Petinggi Petinggi Iya Oke Terus Masalah dimana Terus salah Kita seseorang Yang gembel Bersalaman Dengan orang petinggi Artinya kan Bahwa Kita Kita Dituntut Kebutuhan Untuk berpikir Cerdas Apalagi itu Hanya gambar Artinya Coba lah Bagi Maja Walaupun pada akhirnya Sangat Memwajari Tentang bagaimana Masyarakat Kita Dalam menyikapi Dengan kapasitasnya Gue gak akan Benar-benar Membenarkan Tapi Memwajari Tentang apa Yang kemudian Timbul kesimpulan Begini Begono Begini Bagi gue Karena Belum pada Berpikir Selama ini Termasuk gue Gue sadar Gue belum berpikir Selama ini Bahwa di kepala Gue itu Sudah didoktrin Sudah ditandangkan Sistem Yang gue harus Begini Cara melihat Masalah gue Harus begini Harus begini Sejatinya Gue sebagai Pribadi Yang lahir Dari emak Gue Gue belum Gunain otak Gue Belum melihat Mata Gue Belum menggunakan Kuping Gue Belum menggunakan Hati Gue Sehingga Gue melahirkan Sesuatu Baik itu Pemikiran Yang betul-betul Besar Untuk bisa Menjadi bagian Berjuangan Untuk bisa Menjaga Kemaslahatan Bersama Selama ini Kita dicetak Ikut aja Udah ada sistem Jadi ya Gue gak aneh Ketika ada Teman-teman Atau kebanyakan Cara pandang Kebanyakan Kita ya Begitu Makanya Gampang Kemakan Hock kan Ya Kayak Ibaratnya Produk pabrikan Seri ini Keluar tahun ini Seri ini Sama Semua Cara berpikir Emang udah Jadi gue Menuntut mereka Untuk cerdas juga Seperti Tunggu Melindukan bulan Gue sih Ngambil quotes Gue seder Selesai Itu loh Sekarang Gue mau bertanggung Nama siapa Kita mau bertanggung Nama siapa Mau salaman Nama Kaisar Mau gue Kawin Nama Kuntilana Orang Mereka Pusing Apaan sih Tapi akhirnya kita Oh yaudah Emang Kesadaran masyarakat Kita Seperti itu Ya artinya Bahwa Dalam konteks Kalau pertanggung Jawaban secara Pang Ya pang itu Tidak membatasi Kepada siapa Semangat Pang itu Semangat kemudian Bagaimana dia berkaca Pada dirinya Ketika dia ingin Dihargai Dia akan menghargai Orang lain Ketika dia tidak Suka ditindas Dia tidak akan Pernah jadi penindas Ketika dia kemudian Ingin dihargai Sebagai manusia Dia akan memanusia Ke manusia yang lain Tidak kelas Tidak kebunan Jadi Kenapa kita harus Beda-bada Bang harus begini Bang begitu Lu aja sama keluarga lu Yang gue Orang susah Orang hidup susah Tambah susah lagi Kayak-kayak begitu Kelakuan Gitu loh Yang kecil-kecil Dia bisa besarin gitu Yang besar-besarin Lupain Nah ini menarik ya Tadi sebelum Kamera menyala Mike juga sempat Tadi cerita Menyinggung Kalau sebenarnya Menyalahkan pemerintah Itu hanya Capek-capekin mulut Karena kesadaran masyarakat Ternyata Belum Belum bisa dikatakan Titik ideal Untuk mencapai Sebuah sistem Yang ideal juga Nah Apakah Terjadi pergeseran Apakah terjadi Pergeseran Pandangan Mike melihat Pemerintah Mungkin ketika Masa Orde Baru Ketika kalian Turun ke jalan Dengan hari ini Dengan statement Gak lagi menyalahkan Pemerintah sepenuhnya Iya kan Hidup ini kan Mengajarkan Kita Banyak hal Untuk kita Kemudian terus Belajar Dan menambah Pengetahuan Menambah wawasan Dan penambahan Atas ilmu Tersebut Itu sangat Menandakan Tentang Bagaimana Kedudukan kita Melihat permasalahan Atau menduduki Permasalahan itu Seperti apa Arif dan bijaksana Atau tidak Nah Artinya Perjalanan yang kita Alami sejak itu Sampai hari ini Yang kita Dimana kita selalu Bersentuhan Dengan permasalahan Dan itulah Suatu kewajiban Bagi kita Kita harus Benturan Kita harus Berbenturan Kita harus bergesekan Kita harus bersentuhan Kita harus ada Di tengah-tengah Masyarakat tadi Yang pada akhirnya Kita melihat bahwa Problemitas yang Sesungguhnya Itu ada di Kita Di diri kita Kemudian berkembang Di keluarga kita Berkembang di Masyarakat kita Lingkungan kita Kemudian berkembang di Masyarakat secara Seluruhan ini Artinya Ya percuma Artinya Gue tidak membenci Gue tidak membenci Gue tidak memerangi Pejabat tinggi Pemerintah Gue tidak Tapi yang gue lakukan Karena demi kecintaan gue Terhadap masyarakat gue Yang di bawah naungan Daripada Wondang mereka Nah Itu Karena kecintaan gue Terhadap masyarakat Bukan karena kebencian gue Terhadap mereka Terhadap pemerintah Itu dua hal yang berbeda ya Itu dua hal yang berbeda Artinya gue Gue buang-buang energi Gue mau 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 gila-gilaan Disini Artinya susah-susah Payah Berdarah-darah Disini Ngapain gue Karena untuk kebencian gue Terhadap mereka Tapi karena bentuk Kecintaan gue Terhadap masyarakat Dan ketika Bicara masyarakat Disitu adalah tempat Dimana Bahwa ada orang tua gue Atau teman-teman gue yang gue sayangi Ada keluarga gue yang gue sayangi Ada generasi gue yang akan tinggal Di masyarakat itu Dan gue Gue berjuang untuk Bagaimana membuka ruang Buat mereka nanti ke depan Dan ini yang gue lakukan Nah Gue sadar Apapun yang kemudian Terjadi oleh masyarakat Ini akan sangat Punya efek Kepada apa yang kemudian Mereka pilih Sebagai delegasi mereka Jadi Bisa dibilang mungkin Kalau dirumuskan secara singkat Pemimpin itu cerminan masyarakatnya ya Pemimpin itu cerminan masyarakatnya Bagi itu pun Masyarakat itu cerminan Daripada pemimpin Mana yang Yang harus bisa Didahulukan Artinya Yang memang untuk Di Peran yang memang Harus dilakukan oleh Teman-teman Marjinal Karena kita adalah Di masyarakat Kita tidak ada Di tempat pemimpin Ya kita harus maksimalkan Ada di masyarakat Sesuai peran Sesuai dengan peran Masing-masing Gitu Nah Ya Artinya Sepintar apapun Masyarakat dengan kondisinya Maka masyarakat pun Akan memilih Pilihan yang pintar Nanti ke depan Berarti yang harus Dibangun secara kokoh Adalah Bermasyarakat Bermasyarakatnya dulu Karena permasalahan itu Ada di masyarakatnya Kalau masyarakat sendiri Mampu bagaimana mengolah Bagaimana Mengisi Segala Apapun itu Bentuk Proses perjalanan Kehidupannya Yang kemudian Menuntut Untuk Dihadirkan Perubahan Yang sesuai dengan Kebutuhannya Ketika masyarakat itu Mampu Yang merespon Hal tersebut Ya Itu juga akan Sangat berdampak Kepada Pemerintah Atau para Petinggi Ataupun Para Penyelenggara Yang selama ini Diberikan Suatu wajiban Untuk menjadi Bagian dari Masyarakat kita Tapi kalau masyarakat kita Juga Maaf kata ya Munafik Bodoh Kejam Mereka pun akan Melakukan Dampak kepada mereka pun Mereka yang Yang dia kasih Kepercayaan Untuk Kewenangan Atau sebagai delegasi Untuk mengurusi masyarakat Mereka menjadi Munafik Keji Kejam Sama seperti itu Dan ini urusan kita bersama Untuk kita bagaimana Bersentuhan langsung Menjadi bagian Bersama Dengan Intensitas Dan kapasitas Kita masing-masing Untuk Bisa menaruh perubahan Terhadap konteks Masyarakat kita Kedepan Hari ini dan kedepannya Kalau bisa Disusun gitu Atau mungkin Diurutkan Menurut Teman-teman marjinal Penyakit Masyarakat apa Yang paling akut Ada di Indonesia Apakah pendidikan Yang sangat kurang Atau radikalisme Atau Apa Menurut kalian Ya Pasti ruang Ruang untuk kemudian Disediakan Bagaimana ruang itu adalah Diberikan kepercayaan Dalam bentuknya Dia sebagai manusia Yang dimana Punya hak-hak Yang itu juga sudah Sebenarnya sudah digariskan Ya Itu sudah kemudian Dibicarakan Itu sudah Dibendemankan Sebagai bentuk undang-undang Sebagai warga negara yang merdeka Tapi kemudian Pada konteks kenyataannya Itu tidak jadi ruang-ruang tadi Ruang-ruang untuk Penyampaian Hal yang Memang itu dibutuhkan Buat perkembangan generasi Dan masyarakat ke depan Sebagai manusia seutuhnya Artinya belum berdaulat Sehingga apa-apa saja Masih disortir Apa-apa saja itu masih Kemudian oke Bukan melibatkan rakyat yang Memang apa maunya Maksakan gendak Eh Asal tau ya Kita ini sebenarnya Negara yang sangat kuat banget Bangsa masyarakat yang sangat Luar biasa banget Yang tidak bisa dikalahkan oleh siapa-siapa Yang bisa mengalahkan masyarakat ini Masyarakat itu sendiri Dan itu sejarah menandai itu Sekutu kok cara kacir Apakah Jepang Artinya Banyak Lu lihat deh cerita bagaimana Golok bisa terbang Tank bisa diangkat sama bambu Mas Masa bisa kalah sama sekutu Artinya Yang mereka menang Yang mereka itu menang secara teknik Secara strategi Karena mereka tidak mampu Berlawan secara fisik Ya Untuk mengkoloni Atau menguasai bangsa yang merdeka ini Terus bagaimana caranya David in the emperor Politik ada domba Ada domba Nah disitulah Bagaimana mengalahkan masyarakat yang kuat Ini kalahkan ke masyarakat sendiri Makanya Ya Panggarni Pondogoro mati karena temannya Ya Pitung mati karena temannya Oh siapa itu semuanya dicelakain Sampai detik hari ini Warisannya sampai hari ini Coba siapa jagoan kita Cudnya Adin Amal juga Rianati temannya Umar semuanya Ingat itu Jadi Kita ini sedang dihadapi Lawan kita Musung kita Ya itu Bangsa kita sendiri Masyarakat kita sendiri Makanya disinilah Kemudian kita harus kenal Tentang pokok perlawanan itu Kepada siapa Dan untuk apa Perlawanan itu Apakah Apakah Karena kebencian Atau karena kita Cinta Karena bentuk kasih sayang kita Terhadap bangsa kita Tentang kehidupan ini Kepada masyarakat ini Karena itu yang harus dipertanyakan Niatnya kan Benci apa Apa-apa Karena sayang Nah Ini yang menjadi satu Tolak ukur Apa yang kemudian Sepak tojang kita juga Tidak terbaca tuh Sebagai pang tuh Suka bikin hal yang kontroversial Tiba-tiba salaman sama pejabat Belum aja nanti kita salaman sama Ratul Elizabeth Atau jajanya salaman sama Pang legend yang ada di Amerika Bahaya lagi Tindar Sering masuk film Bagaimana Artinya ya Ya inilah Kau pikir Ini tidak lebih asik Daripada Kita cuma berbicara Membicarakan tentang bagaimana Segala apapun Bentuk tindak tanduk Dan karya-karya orang-orang Teman-teman kita di luar negeri Di seberang benua sana Ya Artinya tidak Tidak lah Artinya ada yang satu hal yang lebih asik Daripada Daripada hal itu Ya Ada yang lebih asik Dimana kita berkelakar Dengan persoalan lokalitas kita Yang sejujurnya Dan mengenalinya Dan menjadi bagian dari semangat-semangat itu semua Oke Mungkin bok mau menambahkan Iya Sebenarnya tadi seputar Kondisi masyarakat kita Terlalu sibuk Kayak Oke Pemerintah Dan Kita banyak lupa Sama lingkungan kita sendiri Yang harus Ini harusnya Diberesin Yang terdekat Malah justru yang gak tau Siapa disana Lawan Setangga kita gak diurusin Teman-teman kita juga Dibiarin gitu aja Jadi kehidupan bermasyarakatnya dulu Yang dikuatkan Itu yang dikuatkan Ya Kalau di Bali itu ada yang namanya Menyambeberaya Kita disini ada namanya Bahasanya Ya bicara tentang tradisi Tradisi kita Tradisi gotong royong Ya Artinya tradisi semangat itulah Yang kemudian menjadi Satu Intensitas Ya Identitas Daripada konteks Di negeri-negeri Yang kita punya hari ini Artinya sampai hilang Gitu ya Gotong royong tadi Ya Nah Perjuangan kita Ini Bagaimana menempatkan Proses belajar dari sebelumnya Karena kita tadi orang-orang Yang tiada lah Punya daya dan upaya Ya selain kemudian kita Dihidupkan dalam kondisinya Dan kemudian harus menerima Keadaan yang ada Seutuhnya Saat itu Dasar kepada akhirnya Ini menjadi satu bahan olahan Yang kita pikir Yang kita pikirkan Dan menjadi gagasan Menjadi ide Dan menurut kita Kegagalan yang ada di bangsa ini Kita dipaksa Ya melalui sistem Yang seharusnya Itu punya Itu punya Kapasitas yang luar biasa Membangun perubahan Yang ada di bangsa ini Ya Itu Menciptakan generasi Akhirnya mengamini Tentang cara pandang Secara modernisasi Secara materialitas Modernitas Materialitas Dan rasionalitas Dan baru kemudian tradisi Sehingga Kita lupa pada akar Tentang Yang menghidupkan kita Yang dimana kita berpijak Pada tempat yang hari ini Kita hidupi Ya itu akarnya tradisi Ada sejarah Nenek moyang kita Yang telah memberikan Semua Suatu lokalitas Atau Nilai-nilai Karipan lokal Yang begitu besar Tapi tradisi Karipan belakang Setelah Setelah modernitas Rasionalitas Terus kemudian Materialitas Baru tradisi Maka tidak aneh Generasi hari ini Akhirnya meninjak-injak Budaya dan tradisi sendiri Lebih mengagung-agungkan Mendewa-dewakan Daripada Yang di luar sana Seolah-olah Tradisi itu usang ya Pada Bukan Bukan hanya usang aja Tapi kemudian Itu juga adalah Satu bentuk Perkawinan setan Dianggapnya Hal yang harus disingkirkan Nah itu bahayanya Nah bagi kita Disini Tradisi itu harus Di depan Baru kemudian Modernitas Baru materialitas Baru rasionalitas Sehingga Dengan caranya Dengan caranya Setiap generasi Yang hidup di tahun Berapapun Itu Itu bisa Kemudian dengan caranya Mereka bisa Menempatkan semangat Semangat Menyesuaikan Bagaimana kebutuhan Modernitas Modernitas itu Yang ada di negeri ini Bagaimana Kemudian Sesuai dengan Nilai-nilai tradisi Yang ada Karena sampai saat ini Nilai-nilai tradisi Itu suatu hal yang Sangat Belum terkalahkan Daripada Modernitas Dan konsep-konsep Barat tadi Yang hanya meninggalkan Sampah dan kerusakan Sepanjang perjalanan Tahun Dan zaman Dan peradaban Apa Coba Modernitas Modernitas Kan hanya menghancurkan Kancuran Sampah Kancuran Tata sosial Tapi apa yang kemudian Telah diwariskan oleh Leluhur kita Dengan tradisi Nilai-nilai tradisi Itu sampai sekarang Malah justru merawatnya Lebih Lebih konkret Gak boleh nebang Rawat tuh pohon Kalau perlu kasih sesajen Kalau perlu kasih sesajen Ada bentuk-bentuknya Terima kasih Tuhan pohon Udah ngasih rindang Oksigen Sebagai kakak pertama Bahkan Entah persoalan Saya mau ngomong Hatinya yang goib aja Yang gak kelihatan aja Itu dihargain Apalagi yang kelihatan Yang gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Betapa tingginya Nilai-nilai karifan lokal Yang diwariskan oleh tradisi kita Tapi itu Ditaruh di belakang Itu jawaban Kenapa Kemudian Kita mundur Sedangkan disana Dalam pergulatannya Di barat Di luar sana Di tas benua sana Di generasi sana Itu mencoba untuk menciptakan Seolah-olah mereka berbudaya Mereka punya akar tradisi mereka Dan kita yang diwariskan tradisi ini Akhirnya masuk ke Seolah-olah bahwa Untuk menjadi modernitas Ya lu harus masuk Jadi orang barat Baru dibilang orang beradab Makanya Ini juga pertanyaan Untuk teman-teman punk Selama ini Lu mau jadi punk barat Atau punk sini Makanya disitu juga Bikin Bikin lagu Bikin Bikin buku Judulnya Empang Angin timur Menyapu barat Di balik ya Dari timur ke barat Gue ngeklaim Punk itu semua dari sini Apa tuh yang memperkuat Secara bunyi Secara penggunaan Kata punk Itu lebih konkret Lebih beralasan Lebih punya Punya alasan Secara basis materialnya Coba kalau Pang luar negeri Pang PUNK Apa artinya Sampai kalau sini Menyimpang Pangeran Panglimat Pangbagusna Pangkaritna Pang Secara bunyi Suaranya ya Secara bunyi Kata-kata Dan bahasa Lebih dekat Dengan kita ya Makanya Tunggu bukunya ya Akan gua Tadi menarik juga ya Si Mike Sempat cerita Kalau hobinya kan Mancing Mancing di empang Ternyata itu juga panggilan Sebenernya panggilan Empang itu Panggilan pang Empang sebenernya ya Mike Mungkin teman-teman Nanti kalau ada yang Mau mancing Boleh ya Selalu dipancing Tidak ada sesuatu Yang turun dari langit Begitu saja Tapi segala apapun Kebenaran itu Harus diperjuangkan Harus dipancing Salah satunya Perjuangan itu Ihtiaranya mancing ya Dipancing terus Ilmu itu Jadi segala apapun Yang menjadi harapan kita Harus dipancing Harus dikenali Kebutuhannya Oke Dempang gak ada Serata ini ya Polisi Ternyata Sama Gak ada Serata ekonomi No class no border Makan banyaknya Ibu-ibu ya Silahkan Ibu-ibu Kalau ada mancing Oke Mike Bob 25 tahun Marginal Secara musikal Apa yang berbeda Apa yang suara-suara Yang ingin kalian Angkat Dalam karya musik kalian Hari ini Mungkin belajar dari Sebenarnya kita Dulu tuh Main full band Dan Secara sadar Ngeliat kebutuhan Ternyata gak bisa nih Pada saat kita Di Apa Diundang main Acara kawinan Acara sunatan Di majelis talim Gak mungkin Kita boleh Akhirnya berubah Kita main akustik Yang pelan-pelan Sekarang kita lagi Garep Gimana sih Kita masukin unsur Tradisional Nusantara ini Jadi Instrumentnya Dalam arrangement Ya apapun itu Lirik Bunyi Melodi Instrument Kita coba Apa yang belum Kalian Capai Dan ingin kalian Tujuh dalam 25 tahun ini Secara Musikal Sebagai marginal Bukan di capai Capai deh Capai deh Bukan di capai Yang ingin kalian Oh kayaknya Kita harus Melakukan Apa Atau mungkin Membuat Ya Dalam segala pencapaiannya Gue pikir Ya tadi Kita 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 selama ini Hadir ya Untuk bagaimana Memaksimalkan Minimal yang kita punya Dari segala sesuatu Yang kemudian Itu disematkan Kepada kita Artinya baik itu Masalah Dan segala hal Ya Ya sampai saat ini Kita udah melahirkan Beberapa karya Dengan bentuk album Ya Bahkan sampai Dua album Di Di Jepang Dirilis disana Apalagi Gitu loh Artinya Selain Kita bersyukur Kita gak Dikasih masalah Ya Paling ya Harapannya Ya Terus kasih masalah Aja gitu loh Biar terus Bisa berkarya Apakah 25 tahun ini Sudah semakin dekat Dengan Muara perjuangan kalian Atau masih Kalian menilainya Retrospektif Perjalanan 25 tahun ini Ya Justru semakin 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 Butuh Belajar lagi Ya butuh hadir lagi Di kantong-kantong Atau di ruang-ruang Yang ada di masyarakat Disana Ya Justru Justru kita lebih banyak Kita sadar Kita harus Harus turun Lebih banyak lagi Gitu loh Ke Ke mereka Ya Ya karena nanti Kita sadar sekali Bahwa Pertemuan tadi Yang akan 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 menjadi Satu Perjalanan Yang Itu Akan juga Muaranya ke Soal apa Yang menjadi Ekspetasi Atau keinginan kita Artinya Ya Saling bersenambung Berafiliasi semua Sebagai Sipil Dan Seorang Pang Gitu Kalian sendiri Ngeliat Pemerintahan Dalam perjalanannya Apakah Sudah menuju Titik-titik ideal Yang Kalian cita-citakan Dari dulu Atau Kalian menilai Masih jauh Enggak Kita gak punya Yang penting Bahwa apa yang harus kita lakukan Dan kita anggap itu harus dilakukan Lakukan saja Artinya kita tidak punya target Bahwa Sekarang udah baik nih Enggak Kalau kita aja masih belum bener Artinya Selama ini Kita hanya melakukan Sesuai peran kita Kita tidak Tidak menilai Tidak Kalaupun kemudian Tiba-tiba Masyarakat dengan Kapasitasnya Dengan dirinya Membawa perubahan Yang lebih baik Itu bukan karena kita Tapi karena keinginan mereka Karena kebutuhan mereka Karena mereka sadar Atas diri mereka Dan kemudian mereka Membuat perubahan terbaik Dan kita senang Dan kita bahagia Untuk itu Kalian masih melihat Stigma Pang masih Dianggap Sebagai sesuatu yang Mengkhawatirkan Di sosial Masyarakat Atau sudah terjadi Literasi yang cukup baik Selama Dari Awal berdiri Sampai sekarang Sudah Perkembangannya gimana Kita gak mempersalahan Gak mempersoalkan Seseorang itu Bagaimana Memberikan stigma Buruk kepada Pang Atau kepada siapa Ya justru Kalau bisa Kita tidak akan pernah Mengusiknya Biarkan itu menjadi Satu Pemikiran mereka Bentuk Hasil Apa Pola pikir Mereka sendiri Yang harus mereka kenali sendiri Yang harus mereka Rubah sendiri Kalau emang itu baik Kalau emang itu tidak baik Ya dirubah Kalau emang itu baik Terusin aja Tidak ada konsekuensinya Masing-masing Yang pasti kita berkarya aja Dari itu Kalau dapat untungnya terus Yang pasti oke-oke aja Masyarakat Atau orang-orang Bilang apa Itu kan Kita melihat juga Karena Yang tadi bilang Ada Mungkin dari faktor Informasi Faktor Pendidikan Mungkin Baru Baru dapat Pengalaman Ngelihat Proses bertumbuhnya mereka Masing-masing Gak ada yang bisa Memaksakan mereka Harus Harus Seperti apa Karena yang pastinya Bahwa Siapapun yang kemudian Tidak menolak Menolak Sebuah perubahan Yang mereka akan Digilas oleh zaman Artinya bahwa Ketika mereka memang Tidak mampu Layaknya Melihat Menggunakan Apa yang mereka punya Sebagai manusia Dengan segala macam Pelikaliku Dan pengalamannya Saya berpikir bahwa Ya gak perlu Dipaksakan Mereka harus Seperti apa Yang bisa kita lakukan Berikan kemerdekaan Senantiasa Berikan yang terbaik Yang bisa kita lakukan Ya semoga Dengan hal itu Semua orang juga Akhirnya Bisa Bisa saling Termotivasi Mendapatkan Energi tambahan Untuk bisa Kuat Untuk bisa Membawa dirinya Masing-masing Ya kayak Perubahan Yang Memang diharapkan Itu sendiri Bahkan jadi karya baru Jadi bahasanya Tidak ada masalah Yang tidak Tidak ada Masalah yang Tidak membawa solusi Oke Oke Lagi di produksi Atau Pandu Selama pandemi Ada Materi-materi baru Iya Kita mau bikin Kita sebenarnya Sudah ada perencanaan Bikin 45 lagu Oke 45 Apa Satu album 45 lagu Ya Dengan 4 cover Yang Dan satu Paket Ya jadi 5 45 Tapi kan Karena memang Di masa-masa Pandemi Juga kita harus Responsif Terus situasi Juga Juga Gak hanya itu Juga ada teman-teman kita Yang memang Kesini Ya Mereka juga butuh Kita untuk Membantunya Bikin karya Jadi kita depankan Mereka lebih dulu Sehingga proses Jadi proses album kita Ya karena kita bikin sendiri Apa-apa sendiri Jadi agak sedikit Oke santai deh Seperti itu Teman-teman dulu Udah Tadi Saya dapat cerita yang Yang menariknya Sampai merinding Mike Tadi dengernya Kalau teman-teman Punk Dari Jepang Berkonsolidasi Dan Membantu juga Persoalan-persoalan Yang terjadi di Marginal Terkait soal Apa Rumah Segala macem Nah itu Mungkin ada yang bisa Mau dibagikan sendiri Siapa tau ada teman-teman Dari Jepang juga yang Ya pastinya terima kasih Hariko Tegu Jemasa Wah keren banget Mereka tuh punya culture Seperti itu ya Ya menghargai manusia Secara singkat Bisa diceritain Boleh lah Mike Diceritain dikit Gimana Teman-teman di Jepang Membantu Yang pastinya kan Tidak ada Ya bagi Mike Segala pertemuan itu kan Harus Diterjemahkan Ini kebutuhan Bagian Mike Untuk terjemahkan Sebenernya agar kita Mengenal tentang Maksudnya Dan kemudian Betul-betul menerimanya Sebagai syukur Yang Yang tak terkalahkan Wah gitu ya Nah artinya Proses kita juga Ya Apa Lang-lang buana Gitu ya Ngayang Ngayang-ngayang ke Jepang Ya Ini kan juga bukan Tanpa alasan ya pastinya Ya Ini kan juga ada Senario besar Yang kita gak tau Dengan diri kita masing-masing Nah sampai ada Akhirnya kita 2013 14 Ya 15 16 Ya Kita Ya Dikasih waktu Untuk kemudian Bermain-main disana Tia Tour ya Tour Terutama untuk di Jepang Itu ya sampai Dari Tokyo Hokkaido Sampai kemudian Okinawa Ada meskili Semua udah kita Jelajahi di semua Jepang Semua disana Dan disana juga Banyak kemudian Bersentuhan Ya Dengan Dengan Masyarakat disana Dengan temen-temen Komunitas Dan masyarakat luas disana Bahkan dengan para keluarganya Dan Meninggalkan kesan yang sangat luar biasa Bahkan Sampai Fans kita banyak Anak-anak kecil disana Yang kecil-kecil SMP gitu ya Iya Benung Eka Eka Yang itu juga Menjadi pertanyaan besar Bagi orang tua mereka Sampai mau datang ke konser kita Dan ini Ini ada apa Ada fenomena itulah Kemudian Jujur Menjadi rame disana Tentang keadilan kita Yang Yang dianggap fenomenal Yang Gak biasanya Pang itu Seperti apa Nah udah Tiba-tiba 2017 Itu bulan Juni Nani sedih nih Selebaran Ya lebaran 25 Juninya lebaran Dan seminggu sebelum Sebelum lebaran Sebelum puasa Kita dikabari untuk Satu hari Dalam satu minggu Ya Dikasih waktu satu minggu Yang kemudian berhenti Di tanggal 25 Itu lebaran tadi Rumah ini harus kosong Wah Ini kabar yang 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 sangat Kita gak percaya Karena Ya semestinya Sebagai manusia Masyarakat yang bersosial Ya berbudaya Artinya mengenal tentang Permasalahan kita Satu sama lain Punya tengah ngerasa Gak demikian dong Apalagi datang Dari seorang Tokoh masyarakat Ya seorang haji Ya Yang menjadi Yang punya tempat ini Ya Tiba-tiba Dengan rasa Tidak enak Dan malu Menyampaikan Untuk teman-teman Marjinal Taring babi Untuk angkat kaki Dikasih waktu satu minggu Saya tanyakan Kenapa gak Tiga bulan sebelumnya Gak saya tahu Artinya kita punya hak dong Kenapa Kalau kalian mengabaikan Tengah hak kita Itu yang belasan tahun Kita disini Dan tahu bahwa tempat ini Diakses oleh semua orang Juga bisa masuk Termasuk warga Untuk bisa menggunakan tempat ini Kenapa Kemudian gak bilang-bilang Ya akhirnya Yang punya kontrakat Tidak punya daya apapun Karena sudah Terjadi Sehingga ini Pesamanah bagi yang Punya pemilik barunya Akhirnya Mak datangin Pemilik barunya Dan akhirnya Sempat menyampaikan Duduk perkaranya Mak ceritakan dulu Tentang bagaimana Perjalanan yang kita lakukan Di rumah ini Dan dia tidak mau tahu Gak mau tahu Yang pasti dia udah beli rumah itu Dan dia nangkep Kebutuhan Sepertinya Dia menangkep Mike Dan teman-teman Ingin coba Memperjuangkan Tempat ini lagi Ya tapi Dengan Standar kebanyakan Yang kita kenal Orang ketika Sudah merasa Berkuasa Dengan uang Dia merasa berkuasa Dia punya hak Dia seolah-olah Punya hak Untuk meremehkan Orang lain Untuk merendahkan Orang lain Bahkan Tidak mengorangkan Tidak menyiapakan Orang lain Ini luar biasa Mental kita Kayak gitu Kebanyakan Dan akhirnya Dia ngasih Kita Mike Dalam hal disini Yang berhadapan Ngasih tiga syarat Ya Satu Kalau emang Mbak Mike Mau ambil lagi Ini rumah Saya gak peduli Dengan bagaimana Perjalanan yang Kalian lakukan Tapi tiga syarat Dari saya Saya minta uang Itu ditambahin Uang saya beli rumah Itu Saya minta sekian Yang kedua Saya mau uang itu Depan mata saya Cash Cash Gak ada Cici-cicilan Gak ada Transportan seberan Cash Dan yang ketiga Sampai tanggal 25 Saya kasih waktu Seminggu Dalam seminggu Tidak ada perubahan Teman-teman Taring Mbak Bia Teman-teman harus Mengumpulkan sekian Banyak uang Untuk membeli Kembali tempat ini Iya Dan saya Protes disitu Saya datang kemari Untuk kita bicara Agar kemudian Bapak juga tau Kedudukan permasalahan kita Agar ada dispensasi Tidak satu minggu Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yang punya kontrakan sebelumnya Masa satu minggu sih Gitu loh Kasi dari tiga bulan Gak ada Udah Segitu aja Perjanjiannya tiga syarat Waduh Sampai tanggal 25 Itu lebaran Juni 2017 Akhirnya Bobby Dapat kabar Dari teman-teman Akhirnya teman-teman Menyampaikan Tampak masalahan kita Yang ada disini Akhirnya Secara Secara Gotong royong Dengan semangat Gotong royong Mereka Sampai anak-anak kecil Juga ikut membantu Kolektif Bersama Untuk mengumpulkan Kebutuhan kita Untuk mengatasi Masalah kita disini Akhirnya Datanglah mereka Lima orang Lima orang dari Jepang Datang Yang masing-masing Membawa Maksimal Nominal Uang yang mereka Bisa bawa Secara maksimal disini Dan diberikan ke kita Nah kemudian tanggal 23 Sebelum tanggal 25 Saya datang ke rumah Yang membeli rumah ini Saya kasih cash Dan ternyata Dia hanya Gertak sambal Dia hanya melihat Kita Di bawah Karena penampilan Karena gak Diragukan Karena gak mungkin Kita punya uang Yang dia Dia tawarkan Seperti itu Dan depan-depan mata Akhirnya kita bawakan Sampai akhirnya Dia hanya bilang Saya hanya punya Kuitansi Waduh Berarti Selama ini Kamu Berhadapan dengan saya Nanggap saya apa Karena kamu Mengasih 3 syarat itu kan Iya Orang ini Tiba-tiba Kuitansi Saya gak Beli kucing dalam karung Ini soal-jual beli tanah Ini rumah Artinya ada fisiknya Ada sertifikatnya Kamu ya macem-macem Sama saya Kamu bisa kehilangan Bisa kehilangan Ini duit Gak dapet duit Juga bisa kehilangan rumah Karena kerja saya ini Betul-betul Saya memperjuangkan Dengan teman-teman ini Gila-gilaan Untuk dapetin ini Dan pada akhirnya Untungnya Bisa selesai Ya Akhirnya selesai Akhirnya Bikin perjanjian Ya Bahwa sampai kemudian Tuker balik nama Ya Ke Atas nama dia Baru ke kita Kita kasih DP Ya Sementara waktu Kita kasih DP Dan Tanda tangan Di atas matre Bahwa rumahnya Tidak dijual oleh siapapun Kecuali oleh saya Untuk teman-teman disini Seperti itu Dan setelah Bikin perjanjian Kemudian dinotaris Dan akhirnya Sekarang udah Udah milik Teman-teman marginal Dan taring babi Ya tapi kebayang kan gitu loh Selama satu minggu Dari mana orang Buat beli rokok aja susah Menggambarkan bagaimana Solidaritas kekuatan Dari teman-teman marginal Saring Saring Kolektif ya Bahu-membahu Urun rasa Urun dana juga Gotong-royong Dan Dan juga ada Ada kekuatan lain Yang juga harus kita yakini Akhirnya itu menjadi Satu nilai spiritual Bagi Dan itu yang tidak Yang lebih Menjadi Mengejawantahkan Atau lebih Mengukuhkan nilai-nilai itu Jadi semenjak Kemudian habis pulang Di rumah itu tuh Rumah bapak itu Dimana tiga-tiga syarat tadi Wah itu Bener-bener Apa Ambiar nih Dalam seminggu Dalam seminggu Uang segitu banyak Buat beli rumah ya Akhirnya sempat lah Kemudian Coba Ya Melakukan satu Komunikasi Dengan kegilaan Situasi saat itu Kalau emang ini adalah Bukti Bahwa kita memang Sudah waktunya Untuk kemudian Tidak tinggal Di tempat ini Atau tidak beraktifitas lagi Sebagai taring babi Ya Kalau emang inilah Satu bentuk Daripada Ketetapanmu Saya ikhlas Tapi kalau ini Bukan ketetapanmu Dan kita masih Menjadi Hal yang terus dipercaya Untuk memaintain Merawat tempat ini Menjaga tempat ini Buktikan Nah itu Tanggal 23 turun tuh Ya itu juga Ya Bisa ditangkap ya Perjalanan kita itu Perjalanan yang sangat Spiritual Bisa dibilang itu Salah satu titik Paling Ini gak sih Paling rendah Dari teman-teman Marjinal gak sih Mengalami hal-hal Tadi tuh Dihusir lah Iya Kita tuh orang yang Diam aja salah Kita tahu Maka tadi Kita tuh mengaku Kita orang kalah Udah itu aja Jadi Apalah yang bisa kita Lakukan Karena kita menyadari Kita semua orang kalah Termasuk aku Termasuk kita Kita orang kalah Kalah oleh waktu Kalah oleh keadaan Apa yang bisa kita perbuat Selain lainnya Pasar menerimanya Dan menjadi bagian Dari cerita itu aja Oke Luar biasa banget Teman-teman Ceritanya Mungkin Terakhir nih Teman-teman Marjinal Mungkin bisa Menyampaikan sedikit Ya bisa dibilang Mungkin saya rasa Banyak dari Penonton-penonton Di Diskusi ini Di podcast ini Adalah penonton-penonton Yang mungkin Masih mencari-cari Tentang apa itu Punk Apa itu Marjinal Dan mungkin teman-teman Yang sudah tahu juga Apa yang ingin Kalian sampaikan Kepada Mereka-mereka Teruslah menjadi Teman-teman Yang juga Memberikan satu Apa Memberikan Influensi Pengaruh Besar bagi kita Yang terus Memberikan Perhatian Terhadap Karya-karya Atau tindak tanduk Yang kita lakukan Teruslah Menjadi demikian Karena itu sangat penting Bagi satu Satu hal Untuk kita Yang Terus membuat kita Terus Ada sampai hari ini Artinya Itu pun karena Tidak terlepas Dari pengaruh Teman-teman semua Yang terus Memberikan perhatian Dalam segala bentuknya Segala bentuk kapasitasnya Intensitasnya Masing-masing Sehingga membuat kita Tetap ada sampai hari ini Terima kasih Dari Ya tetap Jadi diri sendiri Dan Ayo kita Sama-sama belajar Kalau masyarakat kita Cerdas Pinter kan Enggak mudah Dia didomba Enggak mudah Dibodohin Ya artinya Sama-sama belajar Dan saling memberikan Energi positif Terus Ke yang lain Jangan saling menyalahkan Karena menyalahkan Itu hal yang mudah Hal yang berpikir Karena sebagai layak yang manusia Petandanya adalah Dia harus bisa mencari solusi Dari permasalahan yang ada Bukan menyalahkan Maka itu punk Oke terima kasih Mike dan Bo Saya sudah diterima dengan Sangat baik disini Sebuah kehormatan bagi saya Semoga Lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi Atau mungkin Bisa mancing bareng Maka harus hadir di punk Untuk menjaga identitas Identitas Thank you sekali lagi Bob, Mike Sukses terus Untuk Marjinal dan Taring Babi Ditunggu karya-karya kalian selanjutnya Terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Si Induscoop Episode Marjinal Sampai jumpa di episode-episode Dan pengarsipan-pengarsipan lainnya Saya Sindu Alpito Pamit undur diri Bye-bye Medcom.id A part of Media Group Network